Kita juga, kebetulan kita masih di dalam suasana menghadapi bencana COVID-19 dan juga bencana-bencana lain, mari kita mohon kepada Allah supaya memperoleh inayahnya, pertolongannya melalui ikhtiar baltinia yang malam ini kita lakukan melalui istighasa kubrah. Ini kita mohon inayah rabbania, atau ikhtiar baltinia, memohon inayah rabbania, di samping ikhtiar-ikhtiar zahiriya. Pemerintah dan semua kalangan masyarakat, termasuk para ulama, secara lahir sudah berjuang bagaimana mengatasi COVID-19 yang menimpa, bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini merupakan al-dararul'am, yaitu bahaya global. Yang dampaknya bukan saja aspek kesehatan, tapi juga masalah sosial, masalah ekonomi, dan tidak ada negara yang tidak terdampak. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mengatasi ini, kecuali kalau kita memperoleh inayah. inayah rabbania ikhtiariyah. Ada upaya-upaya. Merintah sudah mengerahkan segala tenaga, menyediakan dana, melakukan upaya-upaya, pencegahan, melakukan pembatasan, menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, tapi sebagai muslim, kita harus percaya bahwa tidak ada kekuatan. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa bi'inayatillahi wa himayatih. Kecuali kekuatan itu dengan inayah Allah, dan juga perlindungan Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan, ista'in billah wa la ta'jiz, minta inayah lah pertolongan kepada Allah, baru wa la ta'jiz, dan jangan lemah, jangan pesimistik, jangan kita tidak melakukan upaya-upaya yang optimal. Karena itu dua hal ini harus kita lakukan, ikhtiar batiniyah maupun ikhtiar zahiriya. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Aaaaaaah